Halo sob, ketemu lagi kembali lagi bersama saya disini Sobat P di channel tutorial gitar khusus untuk pemula Oke ini adalah video saya yang pertama di tahun 2019 Ya karena apa? Karena dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 ya sampai dengan hari ini saya belum posting satupun Karena apa? Karena disini lagi liburan, suasana juga berisik, enakan main sama anak-anak ya Sekarang saatnya kita kembali lagi sob ke tutorial gitarnya Tapi sebelumnya saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih sob ya Saya ingin ngobrol sedikit, saya ingin nanya-nanya sedikit ya Saya bukan curhat tapi saya ingin nanya sedikit Kenapa dengan jumlah subscriber yang lumayan ya Saya bilang lumayan gitu loh hampir 80 ribu saat video ini dibuat Tapi videonya itu gak banyak ya Karena apa? Coba kalian komen ya Kalian maunya apa di channel ini ya kan Apakah tutorialnya atau covernya ataupun tips and tricknya Atau kita tetap mix aja gabung semuanya Silahkan kalian komen di bawah ini Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Sharing ya saya harus bagaimana supaya channel ini berkembang ya kan Karena gak seru dong ya kan Sepi-sepi aja masa Oke Mengawali video kita tahun ini Di tahun 2019 ini Yang pertama saya akan memulai dengan lagu dari Seventeen Seventeen kemarin Lagunya sempet booming karena kemarin ada musibah kan Ya pokoknya saya turut berduka cita Kita akan coba membahasnya Sebenernya sih sudah banyak banget teman-teman yang membahas chord ini ya Ataupun petikan ini Tapi Saya ingin teman-teman yang disini barangkali belum melihat channel lain Yaudah kita akan kupas aja ya sob Bagaimana cara mainkannya full Saya akan bahas dari chord, petikan, dan juga melodinya Langsung aja ya Kita akan coba bahas Come on sob Oke Langsung aja kita akan coba bahas Mulai dari bagian intro Lagu ini itu mainnya dari F minor Oke Lagu ini kalau kalian main tuning standar Itu menggunakan F minor di lagu aslinya Langsung aja intronya tadi saya main dari senar ke dua Fret yang ke sembilan Oke Saya ulang Kelanjutannya Oke Bagian keduanya Dan selanjutnya kita main itu seperti ini Ya disininya kita mainnya boleh seperti ini Ya berurutan Di bagian F minor Atau dua senar aja Senar dua dan juga senar keempat Kemudian Semuanya senar dua dan juga senar keempat Ya ini namanya double stop Oke Kurang lebih seperti itu untuk bagian intronya Terima kasih putti Oke, langsung aja kita akan bahas masalah bagian chord-nya dan juga petikannya, ya. Kalau kita ngikutin aslinya, itu menggunakan F minor. Tapi kalau kita main seperti ini terus. Dijamin pegel, makanya kita gunakan kapo di fret pertama agar mirip aslinya dan chord-nya kita pakai E minor. Tapi tetap ini hitungannya sudah F minor, oke? Karena pakai kapo, ya anggaplah ini E minor ya, daripada kita bingung nyebutnya. Oke, langsung aja ya. Bagian pertama kita akan main dari E minor. Nah, di sini petikannya itu polanya adalah kalau saya pribadi itu menggunakan bass terlebih dahulu. Kalau E minor ya senar 6, A minor ya senar 5, D ya senar 4, oke? Dan seterusnya, bass-nya adalah root-nya, di jempol-nya. Oke, paham? Lanjut. Petikan selanjutnya adalah polanya. Telunjuk, kemudian jari manis dan jari tengah. Kalau di A minor, dimulanya dari senar ke 4, telunjuknya. Kalau di D, tinggal diturunin aja. Bass, 3, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, G. Seperti itu ya. Pokoknya, root-nya, kemudian telunjuk dan 2 jari berikutnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke chord-nya. Ya, dari E minor, kemudian kita ke A minor. Kemudian ke D, lanjut ke G. Kemudian ke C. Selanjutnya adalah, Nah, di sini adalah Fis minor 7, min 5. Ini kayak gimana sih, Bang? Kayak gini, pokoknya. A minor. Dan tambahkan aja, jempol kalian di fret yang kedua. Selanjutnya, B7. Nggak usah dipakai bawahnya. Karena kan, saya nggak pakai senar 1. Tapi kalau kalian pakai senar 1-nya, silahkan. Oke, dari B7, kita ke Nah, variasi. Variasinya adalah B susu 4, kemudian ke B. Ya, itu diulang 2 kali untuk bagian bait-nya. Sebelum masuk ke bagian ref. Ya, 2 kali. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita masuk ke bagian ref ya. Bagian ref itu sudah mulai ada strumming ya, atau genjrengan ya. Dia main dari E minor juga ya. Bentuknya, polanya adalah seperti ini. Down, 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 up, down, down, up, down, 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 up. Oke, kita coba ya. Jadi ada yang sama ada saya yang untuk dapat menonton! Ya! 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 Ya kurang lebih seperti itu untuk gonjrengannya ya Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita akan masuk ke bagian melodi utamanya Yaitu tadi saya main dari senar 3 fret yang ke 10 Oke saya main dari senar 3 fret yang ke 10 Kelanjutannya Kemudian Oke disitunya kita main seperti ini Kelanjutannya Ya dan penutupannya Variasi aja Ya variasi Variasi aja om ya kayak gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan penutupannya dari lagu ini kita akan main seperti ini Terima kasih Oke mudah-mudahan bermanfaat ya sob Oke sekian dulu perteman kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya Kalau suka silahkan di like dan juga di share Serta di subscribe bagi yang mau Sampai ketemu di video saya selanjutnya Salam pemula Salam sobat P Terima kasih Sampai ketemu di video saya